BPJS Kesehatan mengungkapkan alasan menaikkan iuran di bulan Januari 2020. Selain sebagai bentuk penyesuaian, BPJS juga mengaku mengalami defisit akibat tunggakan yang tidak dibayar peserta. Selain itu penyesuaian perlu dilakukan lantaran tahun depan BPJS tidak akan mendapat suntikan dana dari pemerintah lagi. Jadi terkait dengan penaikan iuran itu sebenarnya bukan masalah terkait dengan tunggakan itu saja. Sebenarnya dari 2014 sebenarnya memang sudah mismatch, jadi iurannya itu sudah tidak berasalkan hitungan aktuaria. Dan perlu dicatat, ini panjang perjalanannya, lama iuran tidak pernah dinaikkan. Sebenarnya bahasa yang tepat adalah bukan kenaikan iuran, penyesuaian. Karena tidak pernah sesuai dari awal, kalau ibaratnya kami minta 50 ribu misalnya, dari sisi kebijakan pisau negara mungkin kemampuannya pada waktu itu adalah misalnya 19 ribu. Apakah salah negara dalam hal ini? Tidak, makanya ada istilahnya dengan gotor-royong semua tertolong. Program ini program nasional. Besaran kenaikan BPJS Kesehatan bervariasi. Kenaikan untuk kelas 1 dari 80 ribu rupiah menjadi 160 ribu rupiah. Kelas 2 dari 51 ribu menjadi 110 ribu rupiah. Dan kelas 3 dari 25 ribu rupiah menjadi 42 ribu rupiah.